Intro Merasa tak dihargai oleh juniornya di salah satu kelompok geng motor, seorang pria tewas di tangan temannya sendiri, usai mengajak duel tersangka yang ternyata membekali dirinya dengan pisau dapur. Mirisnya percecokan di antara keduanya, bermula dari tersangka yang dikeluarkan dari WhatsApp group oleh korban. Toto Talibas alias Bucek, warga kampung Bojong Cibodas, Desa Bojong Malaka, Kejamatan Bala Indah, Kabupaten Bandung, hanya bisa tertunduk saat digiring oleh anggota Satreskrim Polis Taw Bandung dan dihadirkan dalam kegiatan pres rilis Senin sore. Bucek diamankan di kediamannya pada minggu malam kemarin, usai terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Andrian alias Ebo, yang merupakan teman sekaligus seniornya sendiri di salah satu geng motor. Pada minggu sore, di dekat rumahnya sendiri. Adapun kronologis kejadian tersebut bermula pada beberapa hari yang lalu, di mana tersangka dimasukkan ke dalam WhatsApp grup geng motor tersebut oleh korban. Namun, beberapa saat setelah dimasukkan ke dalam grup, tersangka justru terlibat percecokan dengan korban. Merasa tak dihargai oleh tersangka, korban yang tinggal hanya berbeda kampung dengan tersangka, kemudian mengeluarkan tersangka dari grup tersebut keesokan harinya. Tersangka yang sudah meminta maaf kepada korban, justru didatangi oleh korban dan diajak berduel. Nahas, korban yang tak mengetahui tersangka membekali dirinya dengan sebilah pisau, harus meregal nyawa, usai tersangka menusuk dada, lengan, dan jari korban. Di mana diketahui penemuan mayat pada hari minggu jam 16.00. Dengan jenazah memiliki luka tusuk, sebanyak tiga luka tusukan, yang pertama di luka tusuk di dada kiri, menembus ke jantung, kemudian di lengan, kemudian di jari tangan. Berdasarkan hasil oleh TKP, didapatkan keterangan identitas tersangka, dan tersangka bisa kita amankan di hari yang sama, pada pukul 23.00. Dan dari terungkapnya tersangka, kami bisa mendapatkan motif, bahwa korban sakit hati kepada tersangka, karena dikeluarkan dari grup WA. Setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan, kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam, sebilang pisau, senjata tajam yang memang setiap hari selalu dibawa kemana-mana, dan pada saat kemarin terjadi perkelahian, maka tersangka langsung mengeluarkan senjata tajamnya, dan menusukan kepada korban. Dan hasil otopsi yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah luka pada dada kiri, yang mengakibatkan probek pada jantung, sehingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka dicerah dengan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami lapisi lagi dengan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan, dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun penjara. Ya, grup WA-nya geng motor, geng motor XTC, XTC, BIR 188, XTC, BIR 188, yang mana yang bersangkutan dikeluarkan dari grup WA tersebut, oleh korban, sehingga tersangka emosi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolista Bandu, karena terbukti melanggar pasal 351 dan 338 KUH pidana, tentang menghilangkan nyawa seseorang, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.